Oke kembali lagi bersama saya di Kapten Yugi di GTV Channel Tentunya dan kali ini kita akan belajar passing di PES Eh bukan passing ini wey Corner kick di PES 2021 Mobile Dan disini ada beberapa jenis passing yang ada di PES 2021 Mobile ya wey Ada passing pendek Oke passing pendek ini kayak gini wey Nah disini kita akan menyuruh pemain lagi untuk mendekat agar Kita akan melakukan passing pendek Ini dilakukan jika tidak ada striker kawan semua Yang tinggi tentunya wey ya Atau mungkin strikernya itu striker yang tidak ada lompatan tingginya Atau hanya lompatan pendek aja wey ya Jenis-jenis strikernya itu ada kayak Messi, Aguero, dan Forlan Meskipun ada beberapa pemain ini juga bisa melakukan tendangan Eh tendangan pojok sambil itu wey Sambil melompat dan menyundul namun itu akan Sulit efektif jika back-back lawan itu tinggi-tinggi semuanya Kayak funback, Faran, dan Mbak Kembawer Maldini itu kan sulit untuk bola atas wey Dan itu adalah jenis pass corner kick pendek untuk strategi syuting menggunakan midfielder atau attacking wey kayak gini Asing pendek, tahan dulu Ada pemain di tengah Salah tuh wey Oke kita ulang ya Kayak gini wey Kita tunggu dulu si carval yang dekat Lalu kita kasih ke tengah itu wey Nah yang tengah langsung syuting Nah kadang gol itu wey Oke kita coba sekali lagi Dan ini adalah jenis passing yang pertama tadi wey Dan ini adalah jenis passing kedua Kita coba luruskan disini Lalu umpan tajam ke depan keeper wey Kayak gini Nah Polskolisnya ini gak ngotak wey Dari tadi bomb-bomb peluang Nah itu jenis passing yang akan menyulitkan keeper Dia akan ragu Antara maju atau tidak Dan biasanya Corner kick kayak gini itu akan diambil oleh seorang attacking midfielder Yang akan berlari dari arah sini wey Nah dia akan berlari Dan langsung menyambar Dan juga Cristiano atau striker Striker Gunners juga bisa melakukannya wey Kayak gini wey Aduh Itu pemain yang gak respon wey Nah itu biasanya akan disambar oleh striker-striker lawan Ini disini maklum wey ya Kayak gini Nah itu maksud saya boy Itu maksud saya Dan itu akan mudah disambar oleh striker-striker berkecepatan penuh Dan sundulan yang mematikan wey Karena keeper itu akan ragu Bolanya itu tanggung wey Antara bisa ditangkap Antara tidak Oke kita akan coba Ngumpan Yang ke atas tinggi Gak menentu oke Nah Dan biasanya itu Untuk gol akan sedikit sulit Bolanya itu lambat di udara wey Bolanya lambat di udara wey Jadi Kemungkinan untuk golnya itu sedikit sih Oke kita coba sekali lagi wey Ini masih disini Nah itu akan lambat di udara wey Ini hanya digunakan untuk membuat kemelut di gawang lawan aja Dan disitu kita berfungsi untuk menciptakan Corner kick kedua saja wey Kan untuk mencetak bohel tentunya Oke kita akan coba corner kick yang jenis ketiga wey Ya ketiga kan Yang ketiga tuh kayak gini wey Ini corner kick mirip-miripnya tadi Cuman agak sedikit kencang boy Dan disitu biasanya akan terjadi kemelut oleh pemain lawan sendiri Dia akan ragu mengambil karena bolanya itu Tanggung untuk back Juga Oke kita coba sekali lagi Bolanya itu akan tanggung Dan kita ada kesempatan untuk rebound dan shooting tentunya wey Nah itu adalah 4 jenis corner kick Kalau gak saya, saya punya corner kick yang berbeer apa itu wey Oke ini corner kick yang terakhir wey Nah itu jenis corner kick yang langsung bisa di volley oleh pemain-pemain kawan semua Dan kelemahannya itu adalah jika didapat oleh back atau Matfielder yang tidak punya volley yang bagus itu hanya membuang-buang bola aja sih Oke kita coba pilih lagi Oke satu kali lagi kita coba Oke ini volley biasanya itu pemain Dan kemungkinan dapatnya itu Antara 70-30 Kalau pemain kita dapat yang hebat dalam volley Itu bisa langsung gol atau corner kick lagi wey Kalau Kalau yang tidak ada sih Bolanya akan didapat oleh lawan Wow kan seperti itu Bisa langsung di volley oleh tim kita sendiri Jadi corner kick itu tidak hanya langsung kayak gini aja wey Nah itu corner kick pemalas itu wey Biasanya kan kita akan langsung corner kick kayak gini aja Kayak tinggi seperti ini Lalu volley Itu juga kurang efektif karena itu hanya volley Corner kick yang biasa-biasa aja wey Oke konsumennya mungkin itulah trik atau tip sederhana Dan mungkin kalau semua ada yang menyukai tip saya ini Ada yang juga tidak maklum ya wey Disini kita akan belajar bersama wey Oke konsumennya na Oke konsumennya Bagi konsumen yang baru disini kita like share dan subscribe channel ini Agar lebih baik lagi ke depannya Dan sampai jumpa lagi di PES 2021 Mobile berikutnya Dan sampai jumpa lagi